selamat menikmati nah teman-teman yang ingin menanam tanaman sayuran sawi ya tidak usah repot-repot lagi untuk membeli benih jadi cukup satu kali anda menanam anda akan bisa membuat benih sendiri nah disini hasil penanaman sawi yang saya lakukan kemarin disini dengan sistem tanam langsung yang mana beberapa pohon tanaman sawi yang besar-besar itu saya simpan untuk persiapan benih dan biasanya memang secara otomatis bila teman-teman menanam sawi sudah melewati batas umur panen itu biasanya akan mengeluarkan bakal-bakal bunga nah bakal bunga ini akan terjadi proses penyerbukan ya hingga menghasilkan biji-biji sawi bayangkan saja ya sahabat tani dari satu pohon sawi ini akan menghasilkan sampai puluhan ribu benih jadi apalagi kalau anda menyimpannya sampai berapa banyak seperti ini anda tidak perlu lagi membeli benih walaupun itu benih sawi harganya murah tapi kalau anda membuatnya sendiri itu pasti lebih baik nah sekarang saat benih sawi ini kita ambil yaitu ciri-cirinya apabila bakal-bakal bijinya ini sudah mulai tua ya jadi kita petik saja dengan cara memotongnya nanti kita jemur dulu selama lebih kurang 2 jaman dan ini sudah bisa langsung kita semai langsung atau juga teman-teman yang ingin menyimpannya bisa juga dikeringkan sampai kadar 10% ya untuk proses penyimpanan nah saya ambil dulu semua benih-benih sawi ini dan nanti saya akan semakin apakah betul benih sawi ini akan tumbuh nah ikuti terus video ini nah inilah hasil benih-benih hasil benih sawi yang sudah kita panen dari panen sebelumnya jadi ciri-cirinya sahabat tani benih sawi yang sudah tua itu benar-benar tua itu apabila biji yang ada di dalamnya ini akan sudah berwarna hitam berubah warna berwarna hitam seperti ini nah sekarang kita jemur dulu supaya nanti memudahkan kita mengeluarkan biji-biji sawi ini nah baik proses penjemuran benih sawi yang akan kita semaikan sudah selesai nah sekarang caranya sahabat tani semua tinggal anda remas-remas saja seperti ini untuk mengeluarkan biji-biji sawi dari kulitnya nah kita remas-remas seperti ini nanti tinggal kita ayat dan kita akan mengambil biji sawi yang ada di sini nah kita aduk kita tapis kita pisahkan kulitnya nah inilah hasil benih sawi yang sudah kita ambil bijinya nah saatnya benih sawi ini anda bisa langsung menyemainya ataupun menyimpannya dulu ya jadi di sini saya akan langsung menyemainya dan akan saya perlihatkan bukti hasilnya bahwa benih sawi ini tumbuh nantinya nah untuk lebih jelasnya kita langsung saja melakukan proses personal nah media persemayan sudah kita siapkan nah sekarang saatnya benih sawi yang kita buat sendiri langsung kita tabur saja di sini atau juga anda melakukan penanaman secara langsung nah seperti ini ya tidak usah anda rendamnya tinggal kita tabur saja bismillahirrahmanirrahim nah seperti ini nah cukup segitu saja sisa benih kita simpan lagi untuk penanaman selanjutnya ya jadi ini kecil-kecil begini tapi hasilnya akan banyak nah langkah selanjutnya kita siram kemudian kita tutup dulu dengan kain atau kita tutup dulu sementara supaya cepat merangsang keluarnya petunas baik sahabatan semua nah inilah hasil persemayan benih sawi yang kita buat sendiri dan bisa kita lihat hampir 99% hasil persemayan kita dapat tumbuh dengan baik dan ini tidak kalah dengan benih-benih yang kita beli di pasaran ya dan proses ini saat sudah mulai siap tanam anda bisa lagi menyiapkan lagi untuk benih ya cukup anda menyimpannya sampai beberapa pohon ya untuk proses persemayan berikutnya nah semoga video ini bisa bermanfaat buat sahabat kami yang ingin menyemai benih sawi sendiri atau membuat benih sawi sendiri nah demikian informasi video kali ini semoga bermanfaat kalau ada yang belum jelas dari apa yang kami sampaikan silahkan berkomentar di bawah video atau hubungi call center kami di bawah ini demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam berkebun selamat menikmati